Halo semua kembali lagi dengan channel derat rofit lite ya apa kabar semuanya semoga semuanya sehat-sehat saja jadi sekarang ini di meja saya ada kaget kiriman dari Makassar jadi ini dari Brohendra di Makassar ini adalah speedometer Ninja 250 FI ya jadi ini sudah sampai dari dua hari yang lalu cuman baru kita bongkar sekarang karena jadwalnya padat sekali ya guys banyak yang dikerjakan jadi sekarang kita akan unboxing dulu paket kirimannya dari Brohendra ini ya selamat menikmati 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 terima kasih ya Apakah dia disitu masuk atau enggak ya Oke sekarang kita coba power up power up ya dengan kondisi begini Hai dia ada dan sini nyala tidak ada masalah ada calur yang putus sekarang kita kita cek dulu tegangan ya eh di sini 12 volt masuk regulator Oke keluar lima form dioda oke di sini juga masuk tegangan hai 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 jadi jalurnya banyak sekali yang keropos guys juga ada tegangannya di kita harus dari situ satu ini enggak enggak bingung jadi dari tegangan sini udah masuk ke sini cuman dia nggak nyampe ke yang lain-lain di satu bicara kita harus bongkar dulu LCD nya jadi guys enaknya pakai meja ini ya dia anti-slip tahan panas terus juga ada wadah-wadahnya baut jadi nggak khawatir bakal kececer dan posisinya ini juga bisa dipisahkan jadi nggak bakal ketuker itu pada ini kemarin beli online itu di harga kisaran 200ribuan kayaknya jadi ini plastik jadi meskipun kena panas tuh nggak ada bekas awet kuat ini soldernya lebih panas ya masalah jadi dia ga nempel sangat recommended heichan kaki-kaki makkak mukha huh hewh uh lah periksa europé Terima kasih telah menonton Oke, setelah soldaranya dilepas, angkat residenya, dan ini kita skipkan dulu Nah, ini guys, jadi bagian-bagian ini sudah beberapa ada yang kerupos ya Jadi kita akan Nah, contohnya ini Meskipun dia ketutupan sama lapisan Insulator ya Cuma di dalamnya sudah kemasukan air jadi kerupos ya Ini adalah contoh satu aja ya Jalur dari sini ke sini terputus karena di sini kerupos Nah, keruposnya ini nembus dari sini Di sini kerupos, belakang kerupos Terus ada lagi yang bagian sini, di sini kerupos Karena ini adalah ground panel Jadi tidak begitu masalah Cuma untuk jalur-jalur yang seperti ini Ini jelas pengaruh ya Jadi untuk jalur-jalur yang kerupos seperti ini Kita perlu kerupos dulu Terus kita kasih jalur ulang ya Kita reroute lagi Kita kasih jumper Terus buat yang lain-lain kita harus cek satu-satu Dengan Ini Fonometer ya Kita pakai yang mode continuity aja Jadi contohnya sini Sini ke sini nyambung Cuma ke sini gak nyambung Padahal harusnya dari sini adalah jalurnya ini Oke, kita anehin satu-satu ya Pertama yang kelihatan mata dulu aja Nah, ini juga Dan titik ini ke sini masih nyambung Cuma ke kakinya IC ini Biar gak nyambung Contohnya nyata ya Pertama kita Jampur dulu yang ini ya Jadi, buncat Jampur dulu Jampur dengan jampur Terus gue Sekarang Jampur Jampur Terus gue Jumper satu-satu Oke buat Mastikan jumperannya berhasil Oke Situ sudah nyambung Sekarang kita mau coba dulu Buat kasih Masih belum ada reaksi Masih belum ada reaksi Di sini Iya ada Jadi di sini tegangan yang masuk Di sini juga sudah ada tegangan Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai dari beberapa jam peran kak sudah berhasil Hai Oke sudah nyala jadi dia yang bikin dia mati karena IC utamanya yang ngatur semua sistemnya itu enggak dapat sumber daya makanya mati sekarang tinggal yang send sebelah sini send kiri ya untuk send kiri kita Hai cek lagi dulu bagian Hai disini memang sudah terputus memang jadi kita sekalian buang aja resistornya karena ada kelihatan karat sekali kakinya udah nggak ada satu nih ya kalau difokuskan ke sini resistornya kakinya satu udah kebakar ya Hai udah kropos bukan kebakar jadi ini kropos udah nggak ada kakinya cuma ada satu jadi dia nggak mengantarkan arus dan disini di petnya udah nggak ada timahnya jadi kita nggak bisa pakai itu kita harus ganti resistornya dengan yang baru jadi untuk penggantian resistor ini enggak harus pakai yang SMB ya karena nyari SMB juga susah jadi kita bisa pakai resistor yang biasa enggak pakai yang sempur empat watt aja sempur empat atau sempurlokan ya lupa kok yang kecil ini ya ini sih sempur empat oke sekarang kita mau jampar dulu Hai ide untuk posisinya kita akan posisikan yang bagus kita kesini aja deh terus tambahin timnya ya pastikan dia enggak gampang lepas dan enggak kropos Hai teh setelah ini kita harus pastikan dia tidak konserit dengan jalur di sebelahnya kanan kanan Selamat menikmati. Oke, kita coba ke situ. Sekarang kita cek apakah dia menyentuh dengan tetangganya. Oke, aman. Sekarang kita coba lagi. Sudah nyala ya. Backlight nyala, indikator nyala semua. Sen kiri, sen kanan juga nyala. Kiri kanan, indikator. Cek engine, oli, dim. Sekarang kita coba lagi, cek engine bakal nyala. Oke, sudah berfungsi semua. Sekarang kita mau pasang lagi LCD-nya. Pasang LCD, pastikan lubang-lubangnya kaki-kakinya lancar ya. Biar masukinnya enak. Jadi lubang-lubang ini harus pastikan dia bisa. Jangan sampai ada yang menghalangi. Sekarang kita akan masukin ini ya. Oh ya, yang jalan ini juga. Ini yang paling penting. Ini yang paling sesak. Ini yang paling sesak. Ini buat backlight LCD-nya. Oke, sudah terpasang. Kita tempel jarumnya dulu. Sekarang kita coba, cahaya kita pinggirin dulu. jadi sudah nyala semua cuman backlightnya nyalanya enggak terang ya jadi ini bakal kita ganti juga deh kita kasih inian biar jelas oke semuanya sudah nyala cuman yang bagian SD nya ini nyalanya memang kurang terang ini problem ya setnya enggak ada yang masalah Oh iya kita tes bagian ini Trepa Trepe Oke berfungsi sekarang kita setting jam Oke sip tombolnya masih yahut semua dan beginilah ini sudah selesai tinggal kita bungkus lagi jadi buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like bisa juga di share dan komentar kalau ada tanggapan apa-apa kalau misalnya kurang jelas bagaimana bagaimana bisa ditulis di komentar atau bisa langsung ke WhatsAppnya kita ada di deskripsi dan pastikan kalian subscribe ya soalnya semakin hari detailnya akan semakin banyak jadi ada detail di video yang ada detail di video yang B jadi kalian bisa gabungkan oke seperti puzzle itulah akhirnya semuanya total karena kayak di video sebelumnya ini aku kasih baceman ya abaceman itu tentang kondisi LCD nya ini yang masih utuh kondisi papan PCB nya ini masih utuh yang masih bagus gitu kayak apa sih gitu jadi bisa buat patokan Wah ternyata yang saya perbaikin komponennya ada yang kebakar ini komponennya apa ya ini jalurnya kemana video saja yang sebelumnya itu menjelaskan tentang itu jadi kalian bisa patokan pakai video itu nah ini untuk spido ini dari belahendra di Makassar sudah selesai untuk servis yang seperti ini kita kasih cas 400.000 ya dan mencari jalur-jalur dan komponen-komponennya yang dosak tidak terlalu parah cuman rada jelimet gitu karena posisinya harus wongkar-wongkar kondisi dan lain-lain jadi untuk bagian odometernya masih aman ya oke sekian aja dulu terima kasih ini sambil kita tutup ya wassalam oke saatnya final cek semuanya suka nyala ya sekarang tombol-tombol oke setting jam setting jam oke nyalah semua ABS nya sudah cek engine sudah berfungsi kiri-kanan medikator backlight sudah semuanya oke siap dibungkus lagi kirim ke roll hendler di Makassar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati